Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan depan sini, emang secara frontal dia tampennya masih mirip sama teraga biasa, cuma bedanya dia emang lebih low, karena emang bempernya juga ada perubahan, tapi dari atas dia sama dia masih high roof, untuk kaca juga masih serupa, dengan wipernya dua, jadi nggak kayak LCGC yang satu itu, yang wipernya cuma satu, dengan kecurupan yang ada di sebelah sini, gitu ya. Jadi ini udah cukup oke lah. Depan sini, kayak di belakang sama, emblem teraganya itu belum untuk stiker, dan dia berwarna merah di sini. Dan kalian tahu apa artinya? Depannya juga racing! Dan untuk lampunya, di sini dia masih mengadopsi lampu yang sangat-sangat konvensional, karena dia kan emang multi reflektor halogen seperti ini, tapi at least ini bolanya hampat, jadi kalau sudah kenapa-napa gampang untuk dicari atau diganti replacement-nya. Bagian lampu besar dan lampu kecil jadi satu di sini, di reflektor besar ini, sedangkan untuk lampu saya ada di bagian reflektor samping sini, karena kan emang dia perlu ngebelok ke samping sini ya, supaya kalau di samping sini ngesen, dia tetap kelihatan, karena di bagian sampingnya, itu dia nggak ada lampu sen sama sekali, baik itu di splion maupun di fender, jadi ini harus kelihatan ke samping. Begitu. Tapi kalau ke bawah sini, ini udah beda. Ini lagi-lagi sama pakai bumper belakang, ini besi. Dan desainnya itu agak berbeda kalau kalian lihat traga yang itu ya, traga yang truck itu, itu kan dia desain bumpernya itu lebih pendek, kalau ini dia desain bumper itu lebih ngejulang ke bawah gitu, dan di bawah sini ada aksen-aksen hitam yang bentuknya kayak ala-ala diffuser gitu di depan. Dan dia juga lebih dilangkapi dengan focal lamp dan bulat di sini, dan kalau kita lihat secara overall, memang ini bumpernya itu kelihatan kayak piranha gitu ya, lucu gitu. Kalau kita lihat overall mukanya di depan, sebenarnya ada yang bilang traga ini tuh mukanya ada yang bilang kelihatan kayak bulldog, ada yang bilang mukanya kelihatan kayak piranha, tapi yang jelas, dengan bumper yang low seperti ini dan stunts yang kayak gini, kita sih sebagai penikmat VIP finalan Jepang, cukup demen lah. Interior berkapasitas maksimal 10 orang, 3 di depan dan 7 di belakang, terasa sangat lapang dengan pintu sliding besar dan kursi dengan jarak yang luas. Untuk bagian interior ya, gue jelasinnya agak unconventional ya, kedua harus positif di sini, kenapa? Karena di sini kalau kalian lihat, itu banyak barang gitu, makanya Alex nggak bisa shoot dari sana, tapi ya udah lah nggak apa-apa. Setidaknya, di sini bisa kelihatan ya, dashboard ini tuh emang dia masih serupa dengan traga yang biasa, tapi at least yang kita suka, dashboardnya tuh nggak kesan industrial banget, sampai kayak terlalu polos kotak-kotak doang gitu, dia kayak di bagian air vents ini masih dibikin bulet, kemudian ada cup holder untuk masing-masingnya di satu situ di sini, di sini juga ada gitu, jadi masih terkesan agak-agak ada unsur fun-nya gitu. Center console ini juga, walaupun dia masih sederhana banget, tapi at least dia secara fungsi cukup oke. Kenapa? karena ini udah lumayan lengkap. Pertama di atas ini ada Hazard, walaupun sini ada 4 buah dummy button yang nggak tahu ini usia buat apa gitu. Di bawahnya lagi, ini ada Ice, ya at least ada entertainment gitu, ini yang kita suka, karena mobil kayak gini kan biasa dipakai untuk travel gitu-gitu, ini sangat perlu banget, supaya menghibur penumpang belakang, supaya nggak ngoceh-ngoceh gitu ya. Dan ini juga, entertainmentnya itu di branding Isuzu, jadi terasa lebih OM gitu. Kembali lagi, kita masuk ke bagian climate control-nya, emang semua masih manual, modelnya pun masih slider gini ya, kayak mobil-mobil tahun 90-an, tapi ya di sini pun dia masih belum ada, udah ada sih, untuk pengaturannya, arah sembur, tapi di sini not available gitu ya, antara ada di spec lain, atau memang di spec down. AC sendiri, di sini 1.4 fan speed-nya, dan dia ada untuk open dan close circulation untuk udaranya gitu. transmisi sendiri ini dia 5-speed manual ya, dan dia ada di sini gitu, dia transmisi cukup normal, jadi satunya ke depan begini, dan untuk mundur yang ke bagian kanan belakang seperti ini. Ini transmisi memang, kerasnya cukup clicky gitu ya, jadi enak, nggak terlalu long shift, agak short gitu, jadi nggak terlalu bikin capek. Dengan, ini, rentangan yang masih manual. Setirnya juga, cukup ringan setirnya, nggak yang berat-berat amat, jadi kerasa cukup oke, dan di sini pun bagian kontrol ya, sebelah kanan ada untuk lampu, sebelah kiri ada untuk piper, dan di speedometer, di kiri ada RPM, dan di kanan ada speedo, di tengah ada MIT. Nah, atau cengkis, jika bicara soal dapur baju, sebenarnya si Traga ini lumayan exciting, karena dia memakai mesin yang cukup legend, yaitu unit yang sama, dengan Isuzu Panther, kodenya 4JA1L, unitnya, 4 cilinder turbo diesel, 2500 cc, dengan tenaga, 80 PS, atau sekitar, 7,8,9 horsepower, dan torsi 191 Nm, yang dimake ke transmission, farm speed manual, dan berpenggerak, roda belakang, ini udah terbukti, bandel irit, dan nggak mati-mati. Untuk Sosimo Moody sendiri, disini, udah bisa recline, udah ada sliding disini, ada, namun tentu belum ada, seat height adjuster, tapi menurut kita, posisi dupnya, udah cukup ideal lah, dia cukup tinggi, dan commanding, sehingga jelas untuk melihat jalan di depan. Untuk door trim, dia emang masih polos banget, ada satu bos speaker, ada untuk grab handle, buka pintu, dan untuk window, dia masih, model window by power, jadi menurut kita ya, agak disini bisa di improve, sebenarnya, cuman ya, ya secara fungsi, at least dia ada, quite oke gitu. Nah, tuh jengis, poin utama dari mobil ini, kan untuk ngangkut orang, makanya sekarang kita cek aja, bagian depan, it's not really that matter gitu ya, karena kan rata-rata orang beli ini, itu punya perusahaan, dan biasanya di depan, cuma ngutus driver aja. Gimana rasanya? Jadi penumpang di belakang sekarang, kita cek out aja. Jadi, di dalam sini, di belakang sini itu, seven seater dia, iya, jadi, total kapasiti orang di dalam sini, itu di dalam depan ada tiga ya, jadi ten seater gitu, depan ada satu, dua, tiga, dan di bagian bakas ini ada satu, dua, di bagian tengah row kedua, ini yang di belakang, alias, kalau dari depan sih, jalan row ketiga, ini dia captain seat gitu, jadi ini tuh gue suka nih ya, kalau gue kesini, ini tuh bagian bakas ini tuh luas gitu ya, karena, lagi lain kayak gue bilang, bagian tengah sini tuh, captain seat, jadi kalau kalian pengen akses baris terakhir, ini gampang banget kan, ini tinggal jalan-jalan di bagian, sini aja gitu, dan kalau duduk bakas ini, ini terasa lumayan airy, karena yang tadi gue bilang, ini kan dia tall roof, batas aslinya, itu cuma segini doang atapnya, cuma setelah dibikin tall roof, dia jadi, jauh gitu ya, gue sendiri tingginya 170, gue masih bisa, ya agak seginilah, ya nggak bisa berditegap, cuma ya, masih bisa jalan dengan nyaman tanpa harusnya, gini-gini gitu, so it's quite oke, dan kursinya, selain semuanya udah dibalit kayak, semi-semi kulit gini, dengan motif-motif, kotak-kotak di tengah, dia juga masing-masing udah ada, seatbelt yang dua titik, seatbeltnya model cap sawat gini, dan, ya secara kursi juga, dia bisa rekline, bahkan sampai, jog ke paling belakang sekalipun, ya cukup oke lah, dan cukup nyaman, jadi menurut gue sendiri, yang gue paling suka dari mobil ini itu, dia nggak compromise untuk space ya, jadi, nggak tipe-tipe yang, oh gue pengen bawa orang sebanyak mungkin, disini dibikin 3 baris, disini bikin 3 jog juga gitu, kayak gangnya sempit gitu, nggak, jadi disini dibikin itu bener-bener, gimana orang bisa di dalam situ itu, dengan nyaman bisa duduk interaksi, dan bisa lalu-lalang gitu ya, which is a good thing gitu, ini dibikin tentasi terkegi, ini secara overall, adalah ide, yang cukup brilliant menurut gue, di atas itu juga, ada AC tentunya, karena semua blower AC kan dari depan, di belakang sini dia nggak ada, AC apa-apa, jadi yang di atas ini itu cuma pure, untuk lighting doang, dan seperti biasa, disitu juga ada jam, yang cukup besar, supaya orang dari belakang sini, bisa tahu, misalnya sampai di tujuan jam berapa, pas mereka bangun tidur, ya secara overall sih, kita suka banget interiornya, karena, lagi kayak gue bilang tadi, disini nggak compromise soal space, dan, kerasa cukup, besar, spacious, dan airy disini, terutama kalau gue duduk di bagian tengah sini, ini kerasa, poin ke depan itu kayak, wah enak gitu ya, karena ini, tengahnya Captain C, nah tojengis, kita juga pengen ngasih special thank you, ke Mas Fendi dari Isuzu, yang udah ngeboleh kita untuk, ngikut unloading ke hall 10, jadi kita bisa nyicip sedikit, apa rasanya naik, Teraga Minibus, ya jadi begini tojengis, first ride dari, Isuzu Teraga Minibus Concept, yang kita suka sih, yang gue bilang tadi disini, ruangannya luas banget ya, karena, secara kursi, dia nggak memaksakan row, bener-bener pas banget, jadi legroom juga masih, 7 jarian gitu ya, jadi bener-bener luas, dan bantingannya juga, lumayan nyaman, Mas ini kalau dibanding, misalnya elf gitu, yang lama, itu gimana, maksudnya kayak, secara rasa, naik gitu, kalau secara rasa, lebih passenger ini, karena depannya coil spring, lebih empuk, lebih nyaman ya, lebih nyaman, itu tiper, itu tiper, berarti pas ini keluar, elf tetap dijual, tetap dijual, jadi slicingnya, 10, 15, 21, 33, jadi secara penukang, itu ada slicing, dan ini, apa sudah masuk produksi, ini baru prototipe, mungkin kita akan, keluarkan di tahun ini, tahun ini, ketika respon semuanya bagus, tapi sejauh ini, pas gias gimana mas responnya, pas gias ya, banyak yang tanya, harganya berapa, terus, udah kapan bisa produksi, sebagainya itu, kisaran harganya sendiri, mas tau berapa? kisaran harganya sendiri, saya belum tau, oh belum, emang belum dikeluarin ya, detailnya belum tau, tapi yang jelas, pasti di bawah elf, di bawah elf, tadi dengan mas siapa mas, namanya mas? mas pendi, mas pendi, wah makasih banyak loh mas, ini kesempatannya mas, ini perdana nih, nyobain, minibusnya traga nih, dan ini emang, di gias ini pertama ya mas? iya pertama, ya kita doakan yang terbaik, semoga cepat, bisa masuk jalur produksi ya mas ya, iya, terima kasih mas, oke, walaupun ia terasa luas, dan sangat nyaman, bukan berarti ia sempurna, apalagi ini masih prototipe, karena itu inilah tiga lenong yang kami temukan, di isu sutraga minibus, glove boxnya, ini di bagian atas ini, oke cukup normal gitu, untuk nge-store barang gitu, tapi di bagian bawah sini, dia langsung jadi satu sama, fuse box, biasanya kan fuse box di sebelah sana kan, deket driver di bagian sebelah sana, tapi ini jadi satu di sini, jadi kalau kalian buka glove boxnya, otomatis fuse boxnya akan langsung terbuka juga, dan ini menurut gue, kayak agak nge-compromise keamanan gitu, entah kenapa, kenapa at least gak dikasih tutup di bagian dalam sini gitu kan, biar lebih mendingan dikit gitu, biasanya rata-rata mobil untuk melindungi passenger depan, kan dia dapet kayak gini ya, sun visor gitu, tapi di sini, yang dapet sun visor itu cuman driver doang, alias bagian passenger, itu gak dapet apa-apa, dan di sini berhubung depan ini kan passenger bisa berdua, jadi kayak agak egois gitu ya, kalau cuman driver satu orang di sini yang dapet, sedangkan dua orang di sini, bisa constantly kesilauan gitu, keadilan atas penumpang kanan dan kiri itu, gak cuman di bagian driver depan doang, di bagian belakang sini, kalau kalian duduk di sebelah kiri sini, rejoice, karena kalian dapet ini ya, jendela geser model angkot yang bisa dibuka seperti ini gitu, dan ini cukup untuk masukin fresh air ke bagian sini lah, tapi kalau kalian dapet window seat yang sebelah kanan, baik itu di depan, ataupun di tengah, ataupun di belakang, sayang sekali, tidak ada jendela satu pun yang bisa dibuka di sisi sebelah sini, namun tentu saja sebagai produk yang fresh, dan animo yang sangat baik oleh masyarakat di Gias, membawa banyak hal menarik, karena itu inilah tiga hal interesting yang kami temukan, di Isuzu Traga Minibus, gue impressed banget, akan effort dari mobil ini yang bikin drivernya, yang biasa jalan jauh jalan lama, untuk merasa gak terlalu capek, dan merasa lumayan nyaman, salah satunya adalah dengan ini, jadi pedal untuk gasnya, ini organ pedal ya, ini tuh kayak pedal-pedal mobil Eropa gitu, yang stick out itu dari bawah, jadi kalian tuh kakinya bisa numpus sempurna sampai sini gitu ya, jadi kakinya tuh gak ngegantung, alhasil kalau jalan jauh, ini tuh bakal bikin kalian kakinya tuh jauh lebih relax, dan gak pegel, dan ini ada di mobil komersil seperti ini tuh menurut kita, sangat top banget, biasanya rata-rata, untuk mobil seperti ini kan di depan sini tuh dikasih apa sih, kayak oke gini kan, kayak buat naro misalnya kayak snack atau apa, dan ada beberapa cup holder buat naro minuman gitu, tapi kan zaman sekarang zaman digital ya, makanya mereka juga nambahin disini ada USB charger, jadi kalau kalian penumpang kan ada dua orang disini kan yang paling depan, tinggal bawa kabel aja, gak perlu bawa adaptor soket atau apa, tinggal colok kesini, disini ada dua buah charging pointnya disini, dan kalian bisa langsung main handphone disini, walaupun kalian perjalanannya jauh, tanpa khawatir baterai habis. ini kan mobil untuk bawa banyak nyawa gitu ya, keluar kota, perjalanannya jauh, jadi keamanan adalah prioritas. Apa gue bilang kenapa begitu? Karena mobil ini tuh udah nediain ini, ini adalah DVR recorder ya, atau biasa dibilang dashcam, dan ini pun dashcamnya dia dua arah ya, dashcam ke depan, dan ada juga yang ke belakang untuk, kayak ngesoret bagian penumpang bagian belakang gitu, ini wide view di bagian sini gitu ya, jadi menurut kita, hal seperti ini tuh, sangat-sangat membantu sekali, untuk menjaga kalau amit-amit, kenapa-napa, at least dia ada black box yang ngerekam, jadi tetap bisa ada rasa aman lah, untuk naik mobil ini, rame-rame di perjalanan yang jauh. Ya, jadi begitu sedikit penimpresi kita mengenai, Isuzu Traga Mini Bus Concept, yang dipajang oleh Isuzu di bootnya, di Gias 2019, dan ini kita syuting, pas lagi unloading, jadi maafkan kita Isuzu, kalau sebenarnya kita, agak sedikit mengganggu gitu, kita minta maaf, tapi at least, ini dipersembahkan buat kalian, karena banyak banget yang request, mobil commercial untuk tampil di Lagnas gitu, dan menurut kita, mobil ini cukup lucu, dan belum ada, yang jarang dipakai gitu, ke depannya, ya kita berharap sih, si Traga Mini Bus ini bisa, lebih, lebih keliaran gitu, jadi dia bisa bersaing juga, sama si rival-rivalnya, kayak High Ace gitu, atau Prezio gitu ya, nah ini sekarang, semua sudah bubaran gitu, jadi ya thank you banget, kalau kalian udah nonton, kalau kalian suka dengan konten kami, kenapa gak kalian subscribe, YouTube channel kami, di Lagnas Soto Junkie, dan juga, ada mobil ini lagi bubaran, dan kita juga pernah nge-shoot review, dari Renault Soto Junkie itu ya, kalau kalian belum nonton, kalian bisa lihat yang tampilnya seperti ini, itu mobil juga gak kalah lucu gitu, nah, yak, jadi kayaknya sekian aja untuk Traga ini, kalau kalian suka dengan konten kami, kayak bilang tadi, kenapa gak kalian, support kami dengan cara subscribe, ke YouTube channel kami, di Lagnas Soto Junkie, kalian pun juga Instagram kami, di Lagnas Soto Junkie, dan Facebook kami di Lagnas Soto Junkie, yak, setelah gitu, sekian aja untuk Traga Mini Bus Concept, kita wish all the best, semoga bisa masuk jalan produksi, dan secepatnya menamaikan jalan-jalan, Traveling Bukata Agus, see you guys again in the next video, quite safe and Godspeed. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax